Halo sahabat semua sebelum aku mulai podcast please like, share, subscribe youtube channel aku ya dan aktifkan notifikasi loncengnya halo selamat malam assalamualaikum apa kabar semua semoga kalian selalu sehat, happy bahagia, banyak desekinya hari ini aku masih mau cerita tentang HIV AIDS lagi, tempat aku penelitian, cuman ini ceritanya agak bikin kesal jadi gini, ceritanya pada saat itu, ada seorang ibu melahirkan mau melahirkan ibu itu melahirkan dalam kondisi kayaknya IGD gawat darurat sehingga dia harus masuk ke IGD rumah sakit nah abis itu akhirnya setelah dipeliksa oleh dokter akhirnya si ibu ini harus dilahirkan dan apa namanya dibawa ke ruang persalinan sama dokter kandungan setelah itu udah kan akhirnya ke dokter kandungan yang namanya pasien mau melahirkan ya udah dipriksa gitu kan apa namanya langsung dipriksa sekanan darahnya segala sesuatunya untuk persiapan perlahiran normal setelah itu apa namanya nah setelah itu kan kalau gak salah ada kejadian dimana secara tidak sengaja si dokter yang menangani pasien ini pasien yang mau melahirkan ini tuh ketusuk jarum gitu lah jadi luar darah dari kulitnya ketusuk jarum mungkin tak gimana gitu tapi yaudah abis itu kan abis itu yaudah gak apa-apa nah paska ibu itu melahirkan ternyata dapat berita bahwa ibu yang melahirkan itu adalah pasien HIV atau AIDS dan dokter yang menangani itu tadi kan sempat saya cerita bahwa dokter itu ketusuk jarum jadi kan dia luka dan dia menangani pasien HIV atau AIDS jadi ada kemungkinan kontak antara darah darah pasien kan dia menahirkan dan juga dengan tangan dokter yang menangani si pasien tersebut yang jadi masalah adalah karena pasien itu adalah HIV itu terjadi kehebohan kehebohan ya kehebohan rumah sakit dan dokter yang menangani itu ada resiko kena HIV juga kan yang disesalkan lalu rumah sakit adalah kenapa ibu itu tidak mengatakan kondisi sebenarnya kalau dia adalah pasien HIV atau AIDS karena kalau dia mengatakan kondisi sebenarnya kan berarti kan pihak yang menangani persalinannya akan lebih ini lah ya lebih aware lebih menggunakan mungkin bahan-bahan apa ya itulah APD alat melindungi diri gitu kan ya itu aku juga cukup kasian juga ya dengar cerita itu sama ini dokter kan udah berkorban ya berkorban membantu pasien terus ada resiko berarti ada resiko tambahan dia terkena HIV atau AIDS akhirnya pihak rumah sakit itu langsung mencarikan obat HIV atau AIDS gitu kan harapannya semoga virus itu tidak apa namanya ya tidak inilah tidak menyebar gitu dan dokter yang menangani pasien tersebut tidak tidak ini tidak kena HIV atau AIDS memang ada resiko karena kan tadi dia tangannya karena itu kan jarum suntik jadi buka atau ada luka itu tuh benar-benar buat kejadian heboh juga sih aku juga sebagai yang penelitian juga dakdikduk aduh ya ampun kasian banget dokternya ya kan dia udah membantu melahirkan pasien malah pasiennya gak berterus terang kalau dia kena HIV dan malah pasien dilalahnya si dokternya itu kena jarum suntik sehingga ada luka di tubuhnya jadi ada ada ini layar resiko kan kalau misalnya HIV itu kan transmisi darah kan penularannya kayak gitu sahabat-sahabat begitu ya masya Allah pengorbanan dokter untuk apa namanya pasien kayak gitu salah satu pengalaman yang gak aku lupakan ketika aku meneliti di rumah sakit tersebut gitu jadi sahabat-sahabat apa namanya ya memang kita gak bisa nyalain juga kondisi si pasien itu ya ya mungkin dia juga panik atau gimana sampai lupa bilang temen kan dia punya keluarga ya harapannya sih keluarga bisa bilang apa adanya kondisi pasien jadi sahabat-sahabat yang datang ke rumah sakit misalnya at saya atau keluarga saya kondisi apapun dalam diri kita diceritakanlah sama pihak rumah sakit sama dokter yang menangani kita biar kita dapat penanganan yang tepat diaknosa yang tepat dan juga tidak merugikan orang lain seperti ini kan sebenarnya merugikan dokter ya aku juga gak tau sih ceritainya apakah yang pasti sih dokter itu dicarikan obat HIV gitu kan supaya harapannya tidak tidak menyebar tapi aku juga gak tau endingnya gimana kalau gak salah sih akhirnya pas dites HIV sih negatif sih dokternya ya alhamdulillah sih ya Allah masih menjaga dokter tersebut semoga Allah memperasa dengan banyak pahala kebaikan kayak gitu dulu sharing aku tentang pengalamanku apa namanya tentang HIV atau AIDS semoga kalian terinspirasi ya bye-bye